I'm so afraid of getting lost Mimpi biasanya jauh lebih indah dari kenyataan. Beda halnya jika kalian sering traveling dan banyak melihat hal indah, membuat kalian berpikir seakan-akan hidup di dalam mimpi. Selamat datang di camping keliling Indonesia. Di video kali ini, aku akan melanjutkan perjalanan camping Jawa Timurku ke daerah Pronojiwo. Guys, kita lanjutkan perjalanan ke Pronojiwo karena kita ingin pergi ke Tumpak Sewu. Nah, Tumpak Sewu itu perginya itu harus subuh-subuh. Sekitar jam 5 lah ya, jam 5 pagi. Oleh karena itu, daripada nanti kita camping atau apa, kan nggak bisa ditinggalin ya dendahnya. So, kita stay dulu di satu homestay dekat-dekat sini, dan besok paginya supaya kita bisa naik ke Tumpak Sewu, dan habis itu kita explore dikit, dan baru camping sorenya. Di sini ada Andi dan juga ada temennya, namanya Mas Reddy, atau Siap. Mas Siap. Jadi dia warlock di sini. Dan aku kebetulan lumayan capek, habis dari sana itu sekitar 3 jam lebih kita nyentir ya. Terus banyak berhenti, banyak menerima takjil-takjil kayak gini nih. Oh ini takjil? Iya takjil. Kamu nggak ikut sih, bisa dapat banyak. Yaudah kita akan istirahat, besok pagi kita akan bangun pagi-pagi ya. Harus pagi. Karena ini salah satu impianku yaitu adalah, air terjun Tumpak Sewu. Oke guys, pengenapan kita malam ini. Ya kita stay dulu di sini, karena memang tujuannya ingin pergi ke air terjun Tumpak Sewu. Soalnya aku belum pernah, dan dari dulu tuh pengen ke sana. Ya kita istirahat dan, sampai ketemu besok pagi. Besok harinya kita bangun jam 5 subuh, untuk siap-siap ke air terjun impian aku, yaitu, air terjun Tumpak Sewu. No mesum, no miras, no rusak, no sajam, no crime. Guys, sampai juga, di panorama Tumpak Sewu. Jadi itu kalian bisa lihat Tumpak Sewu, dari bagian atasnya ya. dan ini, memang luar biasa air terjunnya. Ini, banyak air terjun yang bersatu ya. Terkesannya itu udah kayak setengah lingkaran, airnya dimana-mana, keren. Dan juga, kita nanti akan turun ke bawah ya, ada akses jalan turun ke bawah, cuman aksesnya lumayan gokil tuh. Keren sih ini. Aku sempat ngedron di sini, dan hasilnya membuat aku tercengang, akan keindahan air terjun, terindah yang pernah aku lihat di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guys, aku sambil ngedron ternyata indah banget. Dan beruntungnya, kita bisa melihat Gunung Simeru ya. Jadi, ada gunung, ada air terjun, perfect banget, simetris banget. Jadi kelihatannya sangat bagus banget di video. Keren. Gokil. View dari atas kita udah dapat, sekarang saatnya untuk turun ke bawah. Jadi di sini tuh bersama, Bang Reddy namanya. Jadi itu orang lokal sini, sering bawa tamu juga ke sini ya. Jadi dia itu adalah guide juga, guide lokal guys. Kebetulan temannya Andi juga. Ini Andi lagi ngedron nih. Andi, kamu biasa ngedron di sini, pernah dapet Simeru nggak? Belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali. Pertama kalinya dapet. Berarti aku bawa hoki dong. Pertama kali. Aku hampir sepuluh kali gini, nggak dapet yang gini. Pertama kali langsung dapet view Simeru yang... Itu gokil banget. Gila sih nih guys. Jadi, pas pertama aku tanya si Andi sama Bang Reddy, dia bilang, jarang-jarang bisa ketemu dengan gunung Simeru, biasanya ketutup kabut, ataupun nggak kelihatan ya. Tapi sekarang entah kenapa cerah banget, gunung Simeru kelihatan dengan gaga, koko, yang bikin video ini sangat gokil. Dan bisa lihat foto-foto ataupun videonya, di Instagramnya Andi, dan juga Bang Reddy, nanti kita cantumin di sini ya. Fine follow aja. Kita lanjut ke bawah. Tidak puas hanya melihat air tujuan ini dari atas, kita pun turun ke bawah untuk melihat tumpak SEU lebih dekat. Dan ternyata perjalanan ke bawahnya cukup menantang. Kita harus turuni banyak anak tangga yang terjal, dan bahkan melalui jalan yang dilewati oleh arus air. Guys, jalannya lumayan ekstrim. Kita bahkan harus melalui aliran air kayak gini ya. Dingin banget airnya, seger. Guys, kalau ketumpak SEU kita harus turun ke bawah sih, karena udah jauh-jauh ke sini ngapain ya, kalau nggak turun ke bawah. Karena view-nya berbeda. Dan juga ini tips, bagi kalian yang ketumpak SEU, nggak usah keren-keren outfitnya. Nggak usah pakai cana panjang, nggak usah pakai sepatu. Pakai gini aja, kaos, celana pendek, sendal jepit, atau sendal apa ini? Sendal katak ya. Sepatu air. Sepatu air. Ini guide profesional. Outfitnya kayak gini aja, karena pasti basah, pasti, waduh, ngos-ngosan, keringetan. Jadi jangan terlalu ribet pakaiannya. Stay tune di perjalanan kuriki hari ini. Sampai juga di tumpak SEU, bagian bawahnya, view-nya sangat. Vehicle banget ya. Tapi di sini, semburan kayak airnya tuh buat banget. Jadi kita rekannya pakai handphone. Karena kalau kamera, kasian kameranya. Lembab banget. Jadi siap-siap bawa baju ganti, karena pasti basah baju kalian. Kira-kira semburan airnya. Tapi indah dan worth it. View dari bawah air rejun ini juga tidak kalah magical. Bisa berdiri di antara kemegahan air terjun ke PAK SEU ini, memberikan perasaan yang campuran. Ini bener-bener kalian harus turun ke bawah dan lihat langsung air terjunnya ya. Karena 180 derajat, ada air, terjunan air di mana-mana guys. Keren. Lembab, basah. Namun aku di basah gara-gara, ini kayak hujan lokal gitu ya, gara-gara air terjunnya terlalu banyak. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Impian aku untuk air rejun ini dari dulu akhirnya tercapai. Dan hari ini sangat perfect. Mulai dari langitnya, kelihatan gulu si meru, air terjunnya, cahayanya, langitnya, semuanya perfect. Bahagia banget. Guys, kita akan naik. Lantau turun yang kayak gini ya, ada yang lagi turun itu kita mengantri. Terlambing. Kita juga naiknya berat banget ini. Guys, ternyata turunnya enak ketawa-ketawa, 10 menit naiknya, aduh, di keringetan. Dan kebetulan di sini rame banget. Dan ketemu nih, suka nonton video aku juga. Siapa namanya? Alvin. Alvin gak asal dari mana? Dari sini. Orang asli di sini. Jadi bawa guide ya? Iya. Bawa tamu apa? Banyak ya tamu Cina sekarang ya? Hampir 80% ya. Jadi, pariwisata di sini sudah sangat viral kemana-mana. Bahkan, turis Cina sudah banyak banget. Bagus juga ya, buat perekonomian juga. Oke bro, terima kasih. Makasih bro. Siap. Di sini enak banget. Manggisnya banyak. Duriannya banyak. Bagikan pecinta manggis, durian, surganya. Soalnya murah-murah. Manggis cuma 10 ribuan per kilo. Duriannya ada yang 5 ribu, ada yang 10 ribu. Tuh, cantik banget ini. Manis. Ini ada salak kondomatu. Wah, ada falak juga ya? Ya, salak kondomatu ini. Cobain gratis guys. Tester. Pronojiwo terkenal akan banyak ayat terjunnya. Oleh karena itu, aku pun tidak puas, hanya mengunjungi satu ayat terjun. Kita pun mengunjungi satu lagi ayat terjun, yang bernama Kapas Biru. Ini namanya Kapas Biru. Di sini kayaknya cocok buat mandi. Kita akan mandi, bilas-bilas kayaknya seru ya. Yang airnya murni dari cumber mata air nggak ini? Ya udah, kalau gitu kita trekking. Berapa lama trekking? Kurang lebih, kalau santai 45 menit nyampe lah. Hah? Panjang banget. Panjang emang. Gak jadi guys, yuk pulang yuk. 45 menit. Beneran. Soalnya banyak anda itu. Panjang. Medan trekking kayak tujun Kapas Biru ini nggak kalah menantang. Selain panjang treknya, juga banyak tanjakan maupun turunan yang cukup ekstrim. Nah, saking ekstrimnya di sini pakai tangga dia. Tapi semua terbayarkan dengan keeksotisan ayat terjun ini. Wow. Guys, akhirnya sampai juga di air terjun Tapas Biru. Ternyata bener-bener indah banget dan airnya sangat bersih ya. Tadi harusnya itu trekking sekitar 45 menit. Tapi karena kita cepat, sekitar 25 menitan kita udah sampai di sini. Mantep. Kayaknya ini kalau udah panas, ini udah mulai siang panas banget keringetan. Ini cocok banget untuk mandi di sini. Nantinya kita akan mandi. Saking jernihnya air terjun di sini, aku pun menyempatkan diri untuk mandi di sini. Jika aku bermimpi ke air terjun, maka gambarannya akan seperti air terjun kapas biru ini. Indah, tenang, dan alami. Terima kasih. 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 di sini ya, yang akan kita kempingin bagus banget, ada sungainya yang sangat-sangat indah banget, dan juga kita bisa hamokan ya nah, tempat ini namanya apa tempatnya? Kalitaeng kalau daerah sini namanya daerah Sarkawi jadi tempat ini namanya daerah Sarkawi keren-keren, masih sangat nature alami, dan juga kalau kita beruntung bisa melihat si Meru ya di sebelah sana ada si Meru, cuman sekarang itu lagi berkabut, tapi katanya besok pagi bisa, kalau kita beruntung semoga hoki lah oke, sekarang kita punya tugas yang cukup besar yaitu menurunkan semua perabotan untuk ke bawah sekitar 30 meter lah cuman ya, berat oke deh, let's go selamat menikmati guys, kali ini camping seru karena rame-rame dan juga dibantuin jadi lebih cepat soalnya tadi tuh sempet mendung kita tuh takutnya hujan ya kalau hujan kan takutnya barang-barang bawaan kita basah makanya kita buru-buru untuk bangunin tenda ini nah, sekarang udah kebangun, kita udah enak dan santai bisa nyusun-nyusun dengan tenang dan juga ini gokil loh view-nya depan udah ada sungai mata air, kita bisa mandi-mandi cuci-cuci barang gokil, dan mereka masih bantuin aku di depan sana pasang-pasang, pasang flysheet so ya, mantap aku akan beresin dulu bagian dalamnya guys, kali ini aku ingin buat yang estetik ya bagian dalamnya, soalnya bagian luarnya sudah sangat estetik jadi supaya nggak jomplang ini aku kasih tatahan dulu seperti ini kita kan rame-rame, jadi bisa duduk-duduk di sini ataupun tidur di sini pun bisa langsung, tanpa kasur pun masih bisa karena tempatnya itu enak, adem dan juga nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas mantul guys, bagian dalamnya udah perfect kasurnya udah ada, sofanya udah ada lantai udah terpasang sekarang saatnya untuk pernak-perniknya yes, dan juga bagian depan udah mau selesai juga nih bagian flysheetnya nggak cuma itu guys kita pun nantinya akan pasang hamok ya di sini nih, ada dua pohon dua pohon ini nanti kita akan pasang hamok di sini keren, gokil deh pokoknya nih si Reddy lagi pasangin pasang gimana Reddy? oke, habis di training ko Riki mantep banget seru nggak punya tenda kayak gini? banget kok, ini kos-kosan outdoor yang berjalan nih kok punya impian nggak? pengen punya tenda seperti ini? pasti, nanti sama anak istri kayak gini amin, saya doain ya terinspirasi dari go Riki pokoknya nih wih, nih gimana Andi? Andi udah cocok jadi boss ini glamping bromo lho cocok banget ini cocok gue kalau mau aku danain ini tendanya aku pinjamkan wih, boleh, berapa unit ko? 5 unit lah kan kita ada gate juga gate nya mas Reddy aku yang nyiapin tenda wih, mantal sekarang saatnya untuk pasang meja habis itu kita bisa santai-santai dan juga aku ingin pasang hamok guys gokil deh ini ini ada suara kayak traktor gitu guys kebetulan jalur ini tuh ada jalur pertambangan ya cuma nanti agak malam kayaknya kendaraannya udah mulai sepi guys aku mau pasang hamok bareng dengan Andi dan ini aku pakai hamok tiket to the moon jadi salah satu brand Bali yang gokil dan udah pernah go internasional ya ini hamoknya tuh bagus banget akhirnya sekarang bisa nyobain pasang hamok setelah berkali-kali camping ya gagal terus karena cuaca dan juga gak ada pohon dan kebetulan ini pohonnya perfect banget manis pas nah coba hamok kita udah jadi dan Andi akan tes ya dia yang bertanggung jawab soalnya gila ini pasti rebutan hamok ini guys satu hamok bayangin 4 orang ini pasti berantem gara-gara satu hamok ini cuaca disini pas kalau yang kemarin kita di bukit teletabis gak akan ada yang mau di hamok dingin banget guys ini hamoknya tipis ya tapi kuat banget bahannya tuh bagus banget tipis tapi kuat lightweight ultralight tapi kuat ini bahkan aku kalau mau di atas pun bisa nih dia bisa nahan 300 kg coba ya aku coba duduk ya duduk kok duduk wah wuuu 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 saatnya untuk masak ini udah menjelang sore udah mulai gelap ya dan kita udah kelaparan juga so ya masak wuuu 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 berikutnya aku ingin masak nugget goreng-goreng makanan ya anak-anak pada disana di tepi sungai lagi melamun semua sambil makan kurma itu juga aku ada bakso semua sekalian aja deh ada telur juga ya apa aja yang ada deh gila guys denger tuh suara alamnya bikin candu abang-baang-baang-baang-baang-baang Udah selesai masakannya Aku ada goreng sosis, bakso, sama nugget Jadi tiga menu ya, pas Ayo guys, yang mau makan guys Ayo kesini, ngumpul Let's go Selesai makan malam, udah kenyang Kita bikin api unggun Keren, aku juga udah beli tatakan baru Seperti ini, lebih rapi dan juga Lebih aman ya Tatalnya apa kek? Pake apa? Tatal dari pohon pinus Yang ada karetnya Ini lebih ini ya, cepat ya? Bisa nyala gini ya? Iya, langsung Pake karet guys Karet alami Dan juga Kulit pohon pinus Ya guys, baru nyalain api unggun Belum gede apinya Udah hujan Hujan deras lagi Udah lah, gak apa-apa Nanti kalau hujannya redah Kita mulai api unggunan lagi Let's go lagi Wadaw Makanan kita banyak banget Ada kurma Ini ada manggis yang tadi aku beli 5 kilo Belinya 5 kilo guys Makanan banyak banget Ada salak juga Jadi gak mungkin kelaperan Ini enak loh kurmanya Enak loh Gak lengket Iya Keringnya Gak kering Sampai tinjan Guys, hujannya mulai deras banget Tapi gak apa-apa Bikin nuansanya jauh lebih tenang lagi Dan syadu Kedengeran suara-suara hujan, air Dan juga suara sungainya pun Kedengeran ya Suara airnya Ini memang luar biasa banget Ini mungkin salah satu camping spot Yang menurut aku Sangat ideal Dan juga sangat bagus sekali Aku suka banget Camping disini Ya, nuansanya beda banget Dan Cuacanya itu Gak terlalu panas Dan juga gak terlalu dingin Pas pokoknya Dan suhunya sekitar 25 atau 24 gitu Mantep Nih Pada santai-santai semua disini Berteduh ya Mantep kan Mantep kan, nyaman Gimana Reddy udah pernah Camping di tenda sebesar ini Belum-belum Kesan-kesannya gimana Mantep banget nih Kayak kos-kosan Iya, iya Kayak kos-kosan berjalan Kalau si Andy udah tiga kali ya Kan emang Mau jadi juragang Glemping Glemping ya Bagian bawahnya Aku tatak seperti ini Lantainya Jadi kalau nongkrong-nongkrong gini Enak ya Hangat-hangat Hangat Hujannya Udah agak redah Masih gerimis sih sebenarnya Cuman gak apa-apa Kita udah gak sabar Untuk Membuat api unggun Bener Mudah-mudahan gak hujan dulu ya Sekitar satu jaman Biar kita bisa menghangatkan tubuh Habis itu kita mau istirahat ya Ini tempat bener-bener bagus guys Bener-bener bagus Dia ini sempat rame ya dulu ya Dulu rame tapi yang sebelah sana kok Tapi kalau ini Hidden Hidden ya Jadi tempat ini tuh boleh dibilang Masih sangat hidden Mas Reddy ini Kebetulan orang sekitaran sini Jadi dia tau Kalau gak ada dia Mungkin kita gak tau Ada tempat camping Sekeren ini disini Lokasinya aku masih ragu Mau share apa enggak ya Bagus share apa enggak Di share aja lah ya Supaya orang bisa Datang kesini Bisa menikmati keindahan alamnya Dan juga Daerah ini juga bisa mengambil Keuntungan Dari kedatangan kalian Udah ada kok Demapus Yes Nanti akan aku cantumin ya Alamat lengkapnya Wih udah jadi cepet nih Dari kedatangan kalian Dari kedatangan kalian Terima kasih telah menonton Hujan lagi, grimis terus Tapi gak apa-apalah, nikmatin aja Guys, besok aku berharap bangun pagi-pagi Dan bisa melihat Gunung Simeru dengan sangat jelas Soalnya di tempat camping ini, kalau beruntung ya Gak kena kabut, gak ada awan, ataupun cuacanya cerah Kita bisa lihat Gunung Simeru dengan sangat jelas Seperti kayak tadi pagi, waktu kita ketumpak Sewu ya Bisa melihat Gunung Simeru dengan sangat indah Kalau di drone itu, pasti akan sangat bagus Ya, aku ingin nikmatin malam ini yang tenang Suara air, dan juga suara-suara binatang-binatang yang ada Di daerah sini, bener-bener nikmat banget Gunung Sanya Morning guys Dari semalam hujan terus Aku gak sempat rekam pas waktu tidur malamnya ya Karena aku udah bener-bener kecapean juga Dan pengen berhenti buat konten dulu sementara Karena memang tempatnya indah Aku banyak nongkrong-nongkrong di depan Sambil ya, melamun-melamun gitu Dibangun agak dingin semalam Tapi dinginnya masih oke lah ya Dan hujan terus, ini bahkan masih grimis-grimis Kemudian Aku ikut mau SMK Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tendanya masih basah, oleh karena itu kita tungguin dulu sampai tendanya kering Ini kayaknya matahari udah mulai keluar ya Terus sungainya, bibit airnya tuh menjadi lebih besar ya Jadi kayak sedikit meluap Mereka kan kecil banget, sekarang jadi lebih besar Bagus juga sih Dan ini becek-becek semua Becek-becek guys, banyak genangan air Tapi gak apa-apa sih, bagus estetik keliatannya juga Terus pagi-pagi juga ada kerbau ya Ada penggembala kerbau Bawain kerbaunya mencari rumput Dimandi-mandiin Keren juga Dan kita sempat ngedron Kelihatan Gunung Simeru sedikit aja Sebentar aja, tapi keliatan Habis itu ketutup lagi dengan Awan ataupun kabut ya Jadi ya keliatan bentar doang Gak apa-apa, yang penting udah keliatan Dan tempat camping ground ini Boleh dibilang salah satu yang bikin aku berkesan Karena tenang banget Enak banget tempatnya Suhunya juga pas Semuanya pas Jadi bisa nyantai-nyantai Kita bahkan hamok-hamokkan ya Ini si Andi juga lagi bikin-bikin konten nih Rekam-rekam Konten mereka keren-keren Dan juga kalau kalian ingin ke Bromo Butuh guide, butuh tour guide Mereka juga kerjaannya sebagai tour guide juga Untuk daerah Bromo dan sekitarnya Bahkan ke Tumpak Sewu pun bisa Tapi umpunan lagi nih Enak ya kalau pakai wadah ini ya Jadi kita bisa pindah-pindahin Bersih Gak meninggalkan bekas Ataupun iya Di tanah ya Nanti rumput-rumputnya hilang gitu Ini pohon apa sih? Pinus kok Oh pinus ya Ini pohon pinusnya juga bikin estetik banget guys Aduh Rekomendasi di tempat camping ini Tapi kalau ke sini Tolong sampahnya Jangan buang sembarangan Terus juga jangan merusak alam lah ya Kalau bisa Kita datang ke sini Bener-bener jaga rawat Supaya yang lain juga bisa nikmatin Soalnya aku takut Kalau ini viral Nanti jadi hancur Jadi apa Kasian juga warga sini Ini penghasilan bagi mereka juga ya Camping ground seperti ini Kalian juga bisa membantu mereka menaikkan ekonomi Begitu Waduh ini bener-bener camping spot yang perfect ya Bahkan bisa hamokkan Ini aku bawa hamok dari jatim trip Belum pernah kepake dan sekarang kepake Dan ini hamoknya aku suka banget Ini mereknya itu ticket to the moon Brand Bali Yang udah sering ekspor ke luar negeri ya Ini aku gak diendos Tapi aku bener-bener suka banget sama produk ini Sambil ngopi-ngopi Api unggunan Perfect ini Guys kita kesiangan ya Karena memang tempat ini sangat santai Aku ketiduran di hamok Kita akan beres-beres sekarang Soalnya mataharinya udah keluar Udah mulai panas Dan juga tendanya udah kering So kita beres-beres Ya lanjut lagi untuk melakukan trip Jawa Timur ini Let's go Beres-beres Terima kasih telah menonton! Guys udah selesai kita beres-beresin Lumayan capek juga Walaupun berempat ya Rame-rame pun tetep kerasa Tapi puas banget camping disini Dan boleh dibilang Aku sebenernya gak mau pergi cepet-cepet ya Karena tempatnya indah, nyaman Pasti akan kangen tempat ini nih Dan mungkin aku akan kembali lagi suatu saat Untuk camping disini So demikian video kali ini I'm see you di episode berikutnya Bye-bye Dan ternyata benar kata Reddy Lokasi ini sangatlah pas untuk camping Bayangkan Hutan rindang dengan aliran sungai kecil Di suhu yang sejuk dan hening Dari suara hiru-hiru kota Yang aku dengar Hanyalah suara air yang mengalir Dan suara angin yang menari-nari Di antara ranting dan daun pepohonan Sekian video kali ini Amri KSNT Sampai ketemu di video camping selanjutnya Terima kasih telah menonton!